Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Islami Nusantara Kali ini akan mengisahkan tentang kisah Tasbih Fatimah R.A Dukung terus channel ini Klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya kami terus bersemangat Untuk menceritakan kisah-kisah Para sahabat R.A Ali R.A berkata kepada murid-muridnya Maukah ku ceritakan kepada kalian mengenai Fatimah Putri Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai Murid-muridnya berkata Tentu Ali R.A pun bercerita Dengan tangannya Fatimah menggiling gandum Sehingga timbul kapalan di tangannya Ia mengisi tempat air sendiri Dan bekasnya terlihat di dadanya Ia juga menyapu seluruh bagian rumah Sehingga bajunya kotor dan kumal Suatu ketika Rasulullah SAW Mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita Aku berkata kepada Fatimah Pergilah kepada Rasulullah Dan mintalah pembantu kepada beliau Agar dapat meringankan pekerjaanmu Fatimah R.A pun datang ke majelis Nabi SAW Karena saat itu banyak orang Ia malu menyampaikan maksudnya Akhirnya ia kembali ke rumah Keesokan harinya Rasulullah SAW Mengunjungi rumah kami Dan berkata kepada Fatimah Wahai Fatimah Apakah maksudmu kemarin Engkau datang kepadaku Karena malu Fatimah diam saja Aku berkata Ya Rasulullah Ia menggiling gandum setiap hari Sehingga timbul kapalan di tangannya Dan ia mengisi air Hingga berbekas di dadanya Ia juga selalu membersihkan rumah Sehingga kumal dan kotor bajunya Maka kemarin ku suruh Ia mendatangi engkau Untuk meminta seorang pelayan Karena ku dengar Ada beberapa hamba sahaya wanita padamu Dalam riwayat lain Fatimah berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Aku dan Ali Hanya memiliki sebuah kasur Dari kulit kambing Pada malam hari Kami gunakan untuk tidur Dan pada siang hari Kami gunakan Untuk tempat rumput makanan unta Rasulullah SAW bersabda Wahai anakku Bersabarlah Selama sepuluh tahun Musa AS Dan istrinya Hanya tidur di atas Satu alas tidur Yaitu Hamparan mantel Musa AS Bertakwalah kepada Allah Dan tetaplah Menyempurnakan kewajibanmu Dan pekerjaan rumahmu Ketika kamu akan berbaring tidur Bacalah Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 34 kali Ini lebih baik Daripada seorang pembantu Fatimah berkata Aku rela dengan keputusan Allah dan Rasulnya Dikutip dari kitab Abu Dawud Hikmah dari kisah ini Maksudnya Aku rela dengan keputusan Allah dan Rasulnya Mengenai diriku Itulah sebenarnya Kebahagiaanku Demikianlah kehidupan seorang putri raja Dunia dan akhirat Pada zaman sekarang Karena kita merasa memiliki banyak uang Jangankan pekerjaan rumah tangga Pekerjaan pribadi pun Kita enggan melakukannya Bahkan membersihkan WC Harus pelayan yang mengerjakannya Kisah di atas Hanya menyebutkan bacaan ketika akan tidur Setelah selesai sholat Hendaknya membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Dan membaca La ilaha illa wa wahdaw la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan nyalakan notifikasinya juga ya Agar kamu tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan Yang disajikan oleh Islami Nusantara Jika tayangan-tayangan dari channel ini Bermanfaat Share juga ya Sebanyak-banyaknya Ke media sosial Yang kalian punya Jadikan jari-jari kalian Sebagai sarana Untuk menyampaikan Satu kebaikan Apabila kebaikan yang kita sampaikan Diamalkan oleh orang lain Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Bahala seperti orang yang mengamalkannya Sampai berjumpa lagi di tayangan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh